Kayak Pak Oso juga bilang, ikan jangan diajarin renang, kayak gitu. Itu gaya komunikasi politik apa sih sebenarnya PSI ini? Kita penasaran. Kalau kami udah memahami dari awal bahwa pasti banyak yang tidak nyaman dengan gebrakan yang berusaha kami lakukan. Karena apa yang kami lakukan ini mengguncang zona nyaman dari gaya berpolitik lama. Kita tidak menyasar orang per orang. Kami cuma memakai rasionalitas saja kok. Kalau kita di swasta, bekerja sebagai wartawan, bekerja sebagai dokter, dosen, apapun itu udah terbiasa memiliki proses yang profesional dan transparan. Ada target atau evaluasi pekerjaan, ada KPI dari tahun ke tahun. Mengapa hal yang sama tidak kita lihat di politik? Apalagi mereka mengembang jabatan publik. Sesimpel itu aja kok. Kalau kami akan senang dengan ketika gaya PSI ini atau cara berpolitik PSI ini dikritisi dengan oke kalau itu buruk, lalu yang harusnya seperti apa? Kita menantikan. Kasih solusinya. Solusi seperti itu. Kalau cuma dibilang jangan mengajari bebek berenang, itu yang dikritisi bagian mananya. Dan solusinya apa? Hanya merendahkan kami karena kami muda. Nah itu yang kita melihat, wah ini yang lebih senior kita menantikan arahan yang lebih substansial tidak hanya sekedar merendahkan hanya karena kami belum punya pengalaman lama di politik atau karena umur kami yang relatif masih lebih muda dibandingkan senior-senior. Di PSI sendiri berani melakukan terobosan dengan menunjuk ketua DPP kayak Samara Mani gitu. Orang anak muda yang benar-benar muda gitu, baru lulus kuliah kan terakhir, dan menjabat ketua DPP PSI. Nah itu bagaimana sih penilaian dari PSI sendiri menunjuk orang-orang itu? Iya kenapa enggak? Kita lihat Samara meskipun usianya masih sangat muda, tetapi justru dia anak muda istimewa. Dari usianya belasan tahun dia sudah pasti bicara politik, bacaannya sudah luas gitu kan. Dia berani mengutarakan pendapatnya. Ya ini lagi, kita ingin ajak publik sama-sama melihat jangan meremehkan seseorang, jangan menilai seseorang.